Intro Jadi saya ini selamanya NU Itu no karep no, dimunggah no karep no, tapi saya tetap NU Pak NU ini yang 17, 8, 4, 5, enggak ada lain NU Jadi PB-nya saja PBNO, Pancasela Beneka, Tunggal Eka, Negara, Kesatuan, Republik Indonesia Udah-udah 4, 5 luk NU-nya itu saja NU-nya itu saja NU ini aneh Kurupi Nahdotululama Nunha, Dota, Alep, Lam, Ain, Lam, Mim, Alep, Hamzah Suas Dibaca 6 kali Nahdotululama 11 dengan 6 berapa? Oh gitu ya Oh ini enggak ada kayak NU Jadi kalau NU ini sudah nasional Pasti saya tidak usah pakai insyaallah Jadi kapan Indonesia ini makmur Kalau sudah nasionalis Religious Religious nasionalis Ini pendirian Ayah saya Diwasiatkan kepada saya Di jenazotululama 11 Kurupnya Dibaca 6 Anehnya Tahu sejarah Salat itu asalnya Sara suram namantinadi Asalnya suram seragangat Berkola naro-roro Kali 4 8 Maghrib Sebelat Terimu kurupnya Sama dengan asal salat Sebelah seragangat Akhirnya Ditambah 6 22 Kali 3 Jadi 17 Tidak ada, mencatat bagaimana sejarah raka sholat tidak ada kecuali Nahdol tulama Sedunia ini, bukan main-main Nahdol tulama Angkanya walul kodokaru dadungi Dadungi itu raya sing-sing-sing Tidak ada yang walul Jadi yang kusuk, kusuk Allah Biar rojok, logar, logar, sitik Dusok, dusok, sitik Bagian, bagian dusok Jadi walul Walul yang benar-benar mengikuti Qur'an hadis Dan jelaslah kersananya Allah Aneh Gini ya Nahdol tululama itu Sing-do-te Kok ini gambar jagat Nahdol tululama Dote, sing-gambar jagat Artinya Bahwasannya orang itu kalau Islam Pasti bisa membaca Arab Itu orang-orang Islam tidak bisa membaca Arab Bukapan solat Mata Fatihah Bukapan solat Mata Allahu Akbar Jadi yang wajib Allahu Akbar Fatihah Dan Surawat Disertai salam Ini Allah Jadi 17 8 4 5 Ini tidak ada organisasi Kayak Nahdol tulul Ulama Dan tidak ada seulamanya itu Ya tetap PB apa Kalau apa itu Kalau itu Mesti Tigo yang disebut NU NU Kedolnya saya Itu yang menyesal Itu yang menyesal NU Kedolnya saya Mbak Wahab satu-satunya ulama yang oleh ayah saya Dimana saja mesti saya ikuti itu Mbak Wahab Sampai ada NO keluar dari Masyumi jadi partai Itu Mbak Wahab Bapak saya pertama kali saya harus ikut Mbak Wahab Jadi tahun pemilu tahun 55 akhirnya berjirah Lampun 53 sebagai partai politik 55 ikut pemilu Dan segala apapun putusan itu yang pecah Antara kaum nasionalis dengan islamis Akhirnya kalau tidak ada wahab Ini saya menyaksikan Apa itu terjadi sampai ada peraturan partai harus berdasarkan sama satu Tidak boleh ada partai yang berdasarkan islam Sehingga Mbak Wahab ikut Ikut Apa itu terjadi kalau tidak ada wahab NO ya takobal Allah minna wa minkum takobal Sehingga Mbak Wahab Jadi NO jadi partai tahun 50 Nah 53 ikut pemilu 55 NO kampanye tahun 55 Di Pondok Tebuil Sebelum hari H Di Pondok Tebuil Karena ada line Ada aku pada waktu itu Saya tiga hari Sebelum Mbak Wahab datang Belum ada Saya mondok Tebuil Jadi saya pernah mondok Tebuil Tiga hari Habis akhirnya Kampanye NO di Pondok Tebuil Saya ikut Mbak Wahab Pulang Saya ikut pulang Jadi saya Alhamdulillah saya Sudah berjanji Saya memang Ya NO Dan NO nya Ya set wahabi Tapi wahabi bukan wahabi Mekah Tapi wahabi sambat berhasil Kan Anda disampaikan Nanti di akhir zaman Quran itu Tanya tiga tulisan Namanya selesai ini adalah Bikin dua ento Kalau sudah bukan ulama Sesetupnya bukan ulama Itu sudah tiga namanya Sama dengan Al-Quran Tiga tulisan itu Tiga tulisannya Tiga tulisan Tiga tulisan Dalam Tidak ada dikirim oleh pangkaran Tidak ada dikirim oleh pangkaran Kebaikan daripada ulama Ulama tidak bisa berdiri sendiri Harus ada ulama Harus ada fukoro Ulama umaro Ulama umaro tidak bisa berdiri sendiri Harus ada ageninya dan fukoro Empat Jadi ilmu ulama adalah Latul umaro Sahawatul agniya Dua ul fukoro Oleh karena itu kadang-kadang Ada istiwasa kebur Orang patah mandi Fukoronya ini yang kurang Di dalam agama Islam Fakir tidak berarti fakir Artinya orang yang butuh harus dibantu Pegawai juga harus dibantu Kalau tidak dibayar Tapi semuanya cukup Kecukupan ini Kalau dilaksanakan juga Empat pilar Dalam ayat Al-Quran Apa itu? Pertama kali Bahwasannya Islam itu Mengutus Allah kepada Nabi Adalah bulan Ramadan Jadi Ramadan ini bulan yang suci Sebab Nabi diangkat jadi Nabi adalah Pada 17 Ramadan Bertepatan 8 Agustus 8 Agustus Sama dengan kemerdekaan Jadi kemerdekaan ini Saya berdoa Harus diketahui Tidak bisa dipisahkan antara Ramadan Dengan apa? Agustus Anehnya kalau Satu Rasul Muzulul Quran Ikhrak Bismillahirrahmanirrahim 17 Ramadhan 8 Agustus Tetapi kalau proklamasi Dibalik 17 Agustus 8 Ramadhan Saya bisa ingat Saya usia saya juga 17 tahun pada waktu itu Ya betul itu Jadi saya ingat-ingat Pertama kali Saya berpuasa Bulan hari Jumat Proklamasi itu juga hari Jumat 17 Agustus 45 Bertepatan 8 Ramadhan Mengapa dibalik? Jadi ini adalah sesuatu hal Jangan Mendirikan negara Islam di Indonesia Karena tanggalnya sudah gak cocok Tapi pas Jadi bedo Tapi podo Podo Tapi bedo Jadi 17 Ramadhan Dengan apa? 8 Agustus Tapi Kembalikan 17 Agustus Sama dengan 8 apa? Roma